Ayo kita mengenal sepeda motor, mobil, dan juga kereta api. Halo teman-teman, nama ku Ella. Dan nama ku Elo. Eh, itu ada ayah. Ayo kita kesana. Ella, Elo, apa kalian sudah siap pergi bersama ayah? Iya, ayah. Kita akan pergi ke kota. Aku dan Ella akan pergi ke kota bersama ayah. Lihat, ayah sedang membersihkan sebuah kendaraan. Apakah kalian tahu apa nama kendaraan ini? Apa ya? Apakah teman-teman tahu? Ayo, katakan dengan keras. Itu sepeda motor, sepeda motor. Benar sekali, ini adalah sepeda motor. Ini adalah sepeda motor. Sepeda motor. Ayah, boleh kan kami mengendarainya? Iya, ayah. Anak-anak, kalian belum boleh mengendarai sepeda motor. Kenapa, ayah? Iya, kenapa kami tidak boleh mengendarai sepeda motor? Karena kalian masih kecil. Nanti bisa terjatuh. Nanti bisa terjatuh. Supaya aman, pengendara sepeda motor harus memakai helm, jaket, dan juga sarung tangan. Jadi kita membutuhkan helm, jaket, dan sarung tangan untuk mengendarai sepeda motor. Ya, Ella benar. Wah, aduh. Aku tidak bisa melihat. Ini kan helm ayah. Jadi terlalu besar untuk Elo. Ayah, ayah kita pergi mengendarai sepeda motor. Rumah kita kan tidak jauh dari kota. Jadi kita jalan saja. Iya, ayah. Sepertinya kalian mau pergi. Iya, Kiko. Kita akan pergi ke kota. Apakah aku boleh ikut? Tentu saja boleh, Kiko. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ella dan Elo pergi bersama Kiko. Nanti ayah menyusul kalian. Baiklah. Ayo, Kiko, kita berangkat. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ella, lihat. Itu ada sebuah kendaraan. Itu kendaraan apa ya? Ayo kita berhati. Ayah, apa nama kendaraan ini? Hmm, coba kalian perhatikan. Kendaraan ini memiliki empat roda. Apakah teman-teman tahu nama kendaraan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu mobil. Mobil. Ya, kalian benar. Ini adalah kendaraan mobil. Ini adalah mobil. Mobil. Ayah, bagaimanakah cara mengendarai mobil? Iya. Ayah, kami ingin tahu. Cara mengendarai mobil adalah dengan cara duduk di bangku kemudi, kemudian kita harus memakai sabuk pengaman. Kita harus duduk di bangku kemudi untuk mengemudikannya. Kita juga harus memakai sabuk pengaman ketika berada di dalam mobil. Ayah, apakah kita akan naik kendaraan ini? Tidak, kita akan naik kendaraan lain dari halte itu. Ayo ikuti, Ayah. Nah, sekarang ayo kita naik bis. Kalau begitu, aku terbang duluan ya. Iya, Kiko. Hati-hati ya. Ayah, ternyata di dalam bis banyak kursinya ya. Hmm, tentu saja. Karena bis adalah angkutan umum yang membawa banyak orang. Lihat, Elo. Mobil, sepeda motor, dan bis semuanya berhenti. Kenapa ya? Iya, semuanya berhenti di sini. Itu karena lampu lalu lintasnya sedang menyala merah. Lalu, kapan kendaraan itu bisa jalan lagi, Ayah? Nanti setelah lampu lalu lintas yang berwarna hijau menyala. Elo, Elo. Aku terbang duluan ya. Iya, Kiko. Nah, lampu hijaunya sudah menyala. Semua kendaraan boleh jalan. Ayah, sekarang kita kemana? Sekarang? Ayo kita masuk ke stasiun yang ada di sana. Hah? Ayah, ini kendaraan apa? Panjang sekali. Iya, panjang seperti ular. Kendaraan ini bentuknya panjang. Rodanya terbuat dari besi, terdiri dari banyak kerbong. Apa teman-teman tahu apa nama kendaraan ini? Ayo, katakan dengan keras. Kereta api. Itu kereta api. Itu kereta api. Kalian benar. Ini adalah kereta api. Ini adalah kereta api. Kereta api. Kereta api bentuknya panjang. Terdiri dari banyak kerbong dan berjalan di atas rel. Wah, asik ya naik kereta api. Iya, asik sekali. Kita sudah mengenal kendaraan sepeda motor, mobil, dan juga kereta api. Kendaraan apa yang teman-teman suka? Kereta api bentuknya panjang. Kereta api bentuknya panjang. Ini adalah kereta api. Kereta api.